Mohon izin Bapak Ibu, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, ujian promosi dokter saudara Wendy Melva SHMH dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Rektor atau yang wakili beserta anggota tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ujian promosi dokter saudara Wendy Melva SHMH dibuka dan dipimpin oleh pimpinan sidang. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, ujian promosi dokter atas nama saudara Wendy Melva SHMH. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Pedal dipersilakan menjemput promopendus memasuki ruang sidang. Apakah saudara siap mengikuti ujian hari ini? Promopendus silahkan menuju podium. Sebelum memulai ujian, saya persilahkan promotor Profesor Dr. Yuswanto SHMHUM memperkenalkan promopendus kepada hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saudara Promopendus, saudara Wendy Melva akan mempertahankan disertasinya yang berjudul pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah seserentak untuk mewujudkan tujuan autonomi daerah berdasarkan undang-undang dasar 1945. Sebelum Promopendus mempresentasikan disertasinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan promopendus dengan membacakan biodata. Promopendus dilahirkan di Tanjung Karang 23 September 1970. Sebagai anak ke-6 dari Bapak Almarhum Ismail Arta dan Ibu Almarhumah Mas Yamah. Isterinya bernama Ririn Kuswantari. Ririn Kuswantari. Silakan beri sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Ririn Kuswantari. Ririn Kuswantari. Adalah sebagai Wakil Kedua DPRN Depresi Lampung. Dan anak-anaknya bernama Muhammad Alpin Parison. Ada. Kemudian Azhahra Irpinak Priya. Terima kasih. masing-masing saat ini sedang menumpuh pendidikan di sekolah menengah atas pendus mempunyai sederet pendidikan sebelum menjadi pendus saat ini pertama pendidikan SD Negeri 4 Soekarjawa Bandar Lampung lulus tahun 1983 kemudian yang kedua SD Negeri 2 Tanjung Karang lulus tahun 1986 dan ketiga SMA Negeri 1 Tanjung Karang lulus pada tahun 1989 sajana hukum S1 pada Kuntas Hukum Universitas Lampung lulus tahun 1994 mengesah hukum S2 Universitas Lampung lulus tahun 2002 dan tahun 2020 terdaftar sebagai program dokter di lulus hukum Pakutas Hukum Selampung dan mengikuti sidang terbuka promosi dokter pada tanggal 8 Juli 2023 2023 ketika menjadi mahasiswa promosi pendus aktif pada beberapa organisasi kemahasiswaan diantaranya ketua senat mahasiswa Pakutas Hukum UNILAH dan Wakil Ketua Senat Pegurun Tinggi Universitas Lampung kemudian ikut juga di organisasi himpunan mahasiswa Islam cabang bandar Lampung promosi pendus pernah sebagai advokat dosen PTS wiraswastawan anggota DPRD Presiden Lampung Wakil Bupati Lampung Selatan dan juga Bupati Lampung Selatan promosi pendus juga aktif sebagai penulis jurnal artikel opini pada media cetak dan elektronik dan juga sudah menerbitkan buku beberapa bukunya yang terbit antara lain pertama membangun masyarakat Islam tahun 1995 yang kedua pemilu kada demokrasi dan otonomi daerah tahun 2012 kemudian buku yang ketiga demokrasi dalam pandemi itu terbit pada tahun 2021 dan hukum dan demokrasi terbit pada tahun 2023 juga maksud aktif sebagai pengasuh lembaga sadi ruang demokrasi atau rudem kemudian bertindak sebagai narasumber forum seminar dan forum diskusi di berbagai tempat demikianlah biodata permusuling pendus saya kembandikan kepada pimpinan sidang terima kasih Assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada promotor sudah memperkenalkan promo pendus selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada hadirin tim penguji yang pertama adalah ketua penguji rektur demokrasi Lampung dalam hal ini diwakili oleh saya wakil rektor bidang umum dan keuangan penguji eksternal dokter Haji Ahmad doi kuliner Tanjung SSIMT dari DPR RI selamat datang pak di Lampung penguji internal dokter Yus Dianto SHMH penguji Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dokter Muhammad Paki sekretaris penguji ketua program studi IPDIH Profesor Dokter Muhammad Akif SHMH Kompromotor 2 Dokter Jurtanain Ridwan SHMH Kompromotor 1 Universitas Lampung Dokter Budiano SHMH dan Kompromotor Universitas Lampung Profesor Dokter Yuswanto SHMH Selanjutnya saya mempersilahkan kepada promo pendus untuk mempresentasikan disertasi maksimal 15 menit silahkan Bismillahirrahmanirrahim terima kasih kepada yang amat terpelajar Bapak masih kami Profesor Dokter Insinyur Lusmelea Abriani DEA IPM yang dalam Rektor Universitas Lampung dalam hal ini diwakili kepada Wakil Rektor 2 Bapak Bapak Rudi SH LLM LLD yang terhormat Bapak Dokter Muhammad Fakih SHMH Dekan Dekan Fakultas Hukum yang terhormat Kak Prodi Profesor Dokter Muhammad Akib Sarjan Hukum Master Humaniora yang terhormat penguji eksternal Bapak Dokter Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung SSI MD yang terhormat penguji internal Bapak Dokter Yusdianto Sarjan Hukum Master Hukum yang terhormat Bapak Dokter Jul Karnain Ridwan SHMH selaku Kopromotor 2 yang terhormat Bapak Dokter Budiono Sarjan Hukum Magister Hukum selaku Kopromotor 1 dan yang terhormat Profesor Dokter Yuswanto SHMH selaku promotor izinkan saya menyampaikan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejarah untuk kita semua izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam ringkasan disertasi yang berjudul Pengisian Jabatan Penyelenggara Pemerintah Daerah Serentak untuk mengujudkan tujuan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Penelitian ini dilatih terbelakini oleh sistem pemerintahan Republik Indonesia terdiri dari pusat bersifat mengenai sistem presidensial yang kedua di daerah yang merupakan satu kesatuan pemerintah pusat dalam fungsi eksekutif yang dibagi atas daerah provinsi dan kebupaten kota Visi Pembangunan Nasional RPJM Nasional 2005-2025 yaitu Indonesia yang mandiri maju adil dan makmur melalui delapan pendekatan satu diantaranya mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum termasuk di dalamnya memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah otonomi daerah dipahami dalam penelitian ini adalah kemampuan memberdayakan diri sendiri untuk menentukan mengurus dan melaksanakan untuk kepentingan daerahnya sendiri dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah existing saat ini yang pertama periodenya tidak bersamaan yaitu yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD yang kedua isu pembangunan terbagi dalam isu pembangunan pusat dan daerah kemudian menyebabkan hal ini masyarakat tidak fokus pada isu-isu pembangunan daerah pengisian jabatan antara kepada dan anggota DPR dapat saling mempengaruhi secara personal maupun sistematis karena pemilihannya tidak bersamaan yang keempat adanya persyaratan ambang batas atau parliamentary threshold mengusung calon kepada daerah dan ini berdampak kepada kebebasan menggunakan hak pilih yang akan mungkin dapat dimengaruhi oleh oligarki partai politik yang kelima yaitu efisiensi agaran dalam penelitian dalam penelitian ini Promo PEMDUS menyampaikan tiga permasalahan yang pertama bagaimana analisis jenemika perubahan pengaturan model pengisian penyelenggara pemerintah daerah berdasarkan perubahan keberlakuan undang-undang pemerintah daerah yang kedua mengapa perlu dilakukan pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah secara serentak untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yang ketiga bagaimana konsep pengaturan hukum ideal pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah yang serentak yang dapat mewujudkan tujuan otonomi daerah ruang lingkup penelitian ini adalah lingkup hukum kenegaraan yang dapat dilihat pada papan terdiri dari pembukaan undang-undang dasar 1945 khususnya alinik keempat pasat 18 ayat 1 3 4 dan 5 dan pasal 22E ayat 2 undang-undang dasar 1945 undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD yang ketiga undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemimpinan daerah undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan putusan makamah konstitusi republik indonesia nomor 55 garing PUU 11 garing 2013 tentang pelaksanaan pemilu ada pun tujuan penelitian ini yang pertama menganalisis dinamika perubahan model pengisian jabatan penyelenggara pemerintah daerah berdasarkan pengaturan keberlakuan undang-undang pemerintah daerah yang kedua menemukan dan menjelaskan tentang perlunya dilakukan pengisian jabatan penyelenggara pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yang ketiga menemukan konsep pengaturan hukum ideal pengisian jabatan penyelenggara pemerintah daerah serentak untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah ada pun kerangka pemikiran dapat dilihat bahwa pengisian jabatan kepala daerah dan DPRD itu saat ini berlaku dua rezim yang berbeda pembelian kepala daerah itu masuk ke dalam rezim pemerintah daerah kemudian pengisian jabatan anggota DPRD masuk pada rezim pemilu dengan pendekatan teori-teori yang terbagi dalam grand teori middle teori apply teori Prof. Wendus mencoba untuk menyatukan dua lembaga pemerintahan daerah ini untuk bisa disatukan pengisian jabatannya yang berujung pada memujudkan tujuan otonomi daerah kemudian beberapa pengertian kita lewati sambil perahan kemudian pemilu serentak ini maksud putusan MK nomor 55 PUU halaman 11 halaman 11 pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPRD DPD Presiden Wakil Presiden dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota Pemilihan Kemenur Bupati dan Kuali Kota ini ada berikutnya ada analisis pemetaan kelembagaan yang berlaku eksisten saat ini bahwa kelembagaan negara dalam undang-undang dasar 1945 lembaga utamanya itu terdiri daripada DPR Presiden Wakil Presiden dan Makam Agung lembaga tinggi yang lain MPR DPD BPK MK dan KY itu adalah lembaga negara pendukung turunan dari kewenangan eksekutif Presiden itu diturunkan kepada pemerintah daerah baik Provinsi Kabupaten Kota di tingkat Provinsi itu ada Gubernur dan DPRD di tingkat Kabupaten Kota ada Bupati oleh Kota dan DPRD berikutnya untuk menjawab Permasalahan 1 halaman 16 berikutnya Permalasan 1 bagaimana analisis dinamika perubahan pengaturan model pengisian jabatan penyelenggara pemerintah daerah berdasarkan perubahan keberlakuan undang-undang pemerintah daerah Indonesia dalam sejarahnya pernah mengalami lima kali perubahan keberlakuan konstitusi sejak kemerdekaan Indonesia berlaku undang-undang dasar 1945 kemudian undang-undang RIS 1949 yang berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berikutnya undang-undang dasar sementara Serikat 1950 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berikutnya lagi kembali ke undang-undang dasar berikutnya next kembali ke undang-undang dasar 1945 15 Juli 1959 sampai Agustus 2000 dan yang terakhir adalah setelah perubahan undang-undang dasar 1945 berlaku sejak 18 Agustus 2000 sampai sekarang kelima periode perlakuan perbedaan konstitusi ini semuanya berdampak kepada keberlakuan undang-undang organik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah penyebabnya terdapat perubahan sistem politik demokrasi dan kepemimpinan nasional yang juga berdampak kepada pemerintahan daerah berikutnya permasalahan kedua mengapa mengapa perlu dilakukan pengisian jabatan penyelenggaraan pemerintah daerah secara serentak untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah urgensi untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah itu adalah bagaimana mengatasi kelemahan penyelenggaraan pemerintah daerah sekaligus dapat mengoptimalkan terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai bagian penting terwujudnya otonomi daerah yang pertama saya membagi dalam aspek politik bahwa pemilu saat ini masih berlaku diharapkan nanti berlaku dua pemilu saja yaitu ada pemilu nasional dan pemilu lokal disini akan ada pembedaan isu yaitu membedakan isu nasional dan isu lokal sehingga pemilu lokal itu lebih mengedepankan pembahasan dan mencari jalan keluar atas persoalan-persoalan lokal sebagaimana contoh pada saat ini bahwa untuk menghadapi pemilu 14 Februari 2004 yang akan datang termasuk memilih anggota DPR kita sangat sibuk dengan pembahasan isu-isu nasional padahal di dalamnya ada unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang tidak pernah tersentuh persoalan pembahasan dan jalan keluar persoalan daerah yang kedua dapat menghilangkan persyaratan parliamentary threshold bagi calon kepala daerah kebebasan terbuka bagi pemilih untuk memilih dan calon kepala daerah dan calon DPRD atau sebaliknya tidak dapat menggunakan anggaran pendapatan daerah dalam mempengaruhi pemilih baik secara personal maupun sistematis yang berikutnya dapat mengurangi kelelahan petugas pelaksana pemilu karena terlalu banyak surat suaranya yang kedua aspek hukum penyelenggaraan pengaturan hukum landasan hukum pengisian jabatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang saat ini undang-undang nomor 10 tahun 2016 menjadi landasan hukum organik bagi pemilihan kepala daerah dan kemudian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menjadi landasan hukum organik bagi pengisian jabatan anggota DPRD oleh karena itu rekomendasi nanti kita satukan dan kita sederhanakan yang berikutnya adalah ketiga aspek manajemen pemerintahan pemilu lokal serentak ini nanti diharapkan dapat menghadirkan sebuah konfigurasi penyelenggara pemerintahan daerah yang periodenya sama mempunyai visi pembangunan yang sama dan mengelahirkan RPJMD yang dipertanggungjawabkan bersama sesuai dengan fungsi tugas dan masing-masing yang kedua diharapkan terjadi sinergi dan harmonisasi pengelolaan fungsi dan pemenang yang ketiga optimalisasi mewujudkan tujuan otonomi daerah yang keempat adalah aspek kemasyarakatan adanya pemilu lokal serentak baik masyarakat partai politik dan cawan para daerah seperti yang tadi saya sampaikan akan fokus pada isu-isu lokal dan jawaban atas problem problem lokal yang ketiga dapat meningkatkan partisipasi dan kemandirian yang berdampak pada daya saing yang kuat yang kelima adalah aspek ekonomi pembangunan tujuan utamanya adalah bagaimana memperlancar arus pembangunan yang kedua kesejahteraan masyarakat meningkat yang ketiga terjadi efisiensi penggunaan anggaran negara pengisian jabatan kepala daerah dan DPRD saat ini existing dilaksanakan melalui dua pemilu yaitu pilkada dan pemilu nasional di dalamnya ada pemilihan anggota DPRD yang serentak harapannya hanya satu pemilu saja dan ini berdampak pada penggunaan anggaran pemilu ABBN dan ABBD jadi pemilu lokal ini pemilu serentak ini diharapkan bisa menghemat anggaran kemudian berdampak pada sumber pembiayaan pembangunan lainnya sumber pembiayaan pembangunan lainnya akan lebih marak sehingga bisa menyebabkan mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat pengisian jabatan kepala daerah dan anggota DPRD adalah mekanisme demokrasi dan ketatanagaraan dalam arti formil sekaligus materil yaitu memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip negara kesejahteraan dan sistem pemerintahan kekuasaan negara berdasarkan atas hukum dalam wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah otonom untuk memperkaya substansi daripada disertasi ini peletian ini Prof. Penus mencoba untuk menjadi pembanding mohon izin ini juga atas saran dan masukan pada saat seminar provosal dari penguji Bapak yang terhormat amat terpelajar Bapak Rudi SH LLM LLD yang pada saat ini menjadi ketua sidang saya mengambil empat negara pembanding yaitu Filipina Korea Selatan Brazil dan Taiwan keempat negara ini berdasarkan proper penus liti dari literatur jurnal jurnal internasional dan beberapa sumber-sumber bacaan lainnya mempunyai kemiripan riwayat perkembangan demokrasi dengan Indonesia diawali dengan perubahan konstitusi negara kemudian melahirkan sebuah undang-undang organik yang melegalkan yang menjadi landasan hukum terbentuknya pemintahan maksud kami pembagian pemilu nasional dan pemilu lokal yang muaranya ternyata di keempat negara ini adanya pemilu lokal itu telah menyebabkan maju dan meningkatnya pembangunan di daerah yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat ini yang perlu kita gagas untuk juga bisa diterapkan di Indonesia berikutnya permasalahan ketiga bagaimana konsep pengaturan hukum ideal pengisian jabatan penelenggara pemintar daerah serentak yang dapat mewujudkan tujuan autonomi daerah mohon promo pendus dipercepat konsep ideal pengaturan berikutnya konsep ideal pengaturan hukum aspek filosofisnya itu terdiri daripada aspek filosofis aspek juridis dan aspek sosiologis aspek sosiologis filosofis secara aksiologi konsep pengaturan hukum memenuhi ketentuan falsafah pantasila bagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 hal ini keempat untuk memajukan kesejahteraan umum hal ini paralel dengan tujuan mewujudkan tujuan autonomi daerah pada aspek juridis sebagaimana pasal-pasal dan ketentuan yang tadi kami sampaikan pasal 18 ayat 4 undang-undang dasar 1945 pasal 22 ayat 2 undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat 3 undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3 undang-undang 23 tahun 2014 bahwa dinyatakan DPRD adalah unsur pemerintah daerah tidak terdapat irisan atau pertentangan di dalam undang-undang dasar 1945 aspek sosiologis keberlakuan hukum responsif sangat dipengaruhi adanya keinginan serta kapasitas masyarakat dalam suatu komunitas politik ciri hukum responsif yang menenai adalah memfasilitasi tujuan politik dalam membangun semangat untuk mengevaluasi diri sendiri dalam proses pemerintahan berikutnya tadi pada penjabaran menjawab permasalahan tersirat juga kami sudah menyampaikan kesimpulan 1, 2, dan 3 rekomendasi meskipun terdapat pasal yang berbeda dalam undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusi pengisian jabatan kepala daerah yang kepala daerah dan anggota DPRD namun kedua ketentuan pasal tersebut dalam perspektif pengisian jabatan penyelenggara peminta daerah serentak tidak terdapat irisan dan tidak saling bertentangan dengan demikian tidak diperlukan perubahan atau amendement pada undang-undang dasar 1945 merujuk pada pasal 18 E3 undang-undang dasar 1945 berbunyi pemerintah daerah provinsi daerah kebuatan dan kota memiliki Dewan Perwakian Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum hal ini menegaskan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah itu terdiri dari kepala daerah dan DPRD maka dalam perspektif pengisian jabatan penyelenggara pemerintahan daerah serentak landasan hukum operasionalnya perlu disederhanakan dan disatukan dalam satu landasan undang-undang operasional saja demikian pingkasan yang dapat kami sampaikan mohon maaf dan apabila kurang berkanan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Promo Pendus sebelum memulai sesi pertanyaan kita kasih aplausi dulu ya biar gak tegang biar Promo Pendus gak tegang saya mulai pertama ini sebenarnya disertasi Promo Pendus ini menarik ya pertama karena ini belum pernah dilaksanakan di Indonesia jadi ini tantangannya disitu sebetulnya karena itu dari seluruh literatur metode yang Promo Pendus lakukan pencairan ilmu pengetahuan saya ingin bertanya seberapa yakin Promo Pendus terhadap konsep ini sebagai konsep yang ideal silahkan siap terima kasih atas pertanyaan dari yang amater pelajar dan mohon izin Promo Pendus untuk menjawab kalau ditanya keyakinan sesuai dengan penelitian dan kajian serta analisis yang Promo Pendus lakukan Promo Pendus mohon izin 100% yakin ke depan akan bisa dilaksanakan saya cukup itu aja ya artinya kita akan berharap bahwa konstruksi hukum mendatang akan ada pada serentak dengan keyakinan itu selanjutnya saya persilakan penguji eksternal Dr. Raji Ahmad Doli Kurnia Tanjung SHMT untuk memberikan pertanyaan selama 15 menit silahkan Pak Doli terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati pimpinan sindang ujian terbuka para promotor dan kopromotor dan juga para penguji saudara Promo Pendus Terus, ada beberapa hal yang ingin saya minta penjelasan lebih rinci. Yang pertama adalah bahwa tentu sebuah kajian, apalagi disertasi yang berkaitan dengan soal perubahan sistem atau subsistem dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan atau berdampak pada perubahan sistem negara, kita berkeinginan untuk membuat sebuah subsistem atau sistem yang lebih baik, termasuk apa yang Saudara Promovendus kaji, kemudian dijadikan sebuah disertasi ini. Nah saya ingin minta lebih jelas kira-kira novelty atau kebaharuan apa yang terlihat nyata terhadap perubahan dari sistem pemilu ini, terutama pada dampaknya kepada soal penguatan otonomi daerah. Ada tidak korelasi langsung antara perbedaan antara ketika pemilunya tidak digabungkan, tidak diserentakan antara pengisian jabatan, istilah Saudara Promovendus itu kan pengisian jabatan terhadap eksekutif dan legislatif di daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu kita berharap kalau kita ingin melakukan penguatan otonomi daerah, itu nanti akan juga berdampak kepada soal peningkatan fungsi manajemen, terutama fungsi manajemen pelayanan publik, kemudian penguatan institusi di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Nah sejauh mana ini juga nanti akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan raya. Nah yang ketiga, saya kira disertasi ini nanti akan menimbulkan dialetika baru. Tadi Saudara Promovendus mengatakan dari salah satu rekomendasinya tidak perlu melakukan amendement Undang-Undang Dasar 1945. Tapi saya ingin minta pandangan Saudara Promovendus karena ini akan berdampak. Sekarang di dalam Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa pemerintah daerah termasuk DPRD itu merupakan satu kesatu yang disebut pemerintahan daerah. Nah apakah penjelasan di Undang Dasar 1945 yang memasukkan DPRD itu menjadi bagian dari pemerintahan daerah akan efektif memperkuat otonomi daerah itu sekalipun pelaksanaan pengisian jabatannya serentak. Jadi lebih kuat mana dalam proses penguatan otonomi daerah apakah kesatakan pemilihannya atau penguatan DPRD-nya. Karena selama ini DPRD-nya itu merupakan satu kesatuan bagian dari pemerintah daerah. Nah sehingga ya ini pandangan berikut saja karena nanti akan berimplikasi kepada yang menimbulkan dialetika terhadap itu. Jadi memang mungkin ini agak politik karena walaupun ini ujian disertasi hukum tentu saya sebagai komisi dua yang diundang lebih melihat pada perspektif politik terutama administrasi penyelenggaran pemerintahan khususnya pemerintahan daerah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Pengisian jabatan penyelenggaran pemerintahan daerah yang menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 itu terdiri daripada Kepala Daerah dan DPRD saat ini atau existing itu dilakukan dalam dua pemilihan berbeda. Tadi secara sepintas saya nyampaikan bahwa dampak dari dua pemilihan berbeda ini yang paling urgen adalah hadirnya unsur penyelenggaran pemerintahan daerah itu yang periodenya tidak bersamaan. Kepala Daerah punya periodenya sendiri, DPRD punya periodenya sendiri. Padahal menurut aturan, Kepala Daerah yang ingin maju dalam sebagai calon Kepala Daerah menyampaikan visi-visi yang apabila terpilih nanti akan menjadi RPJM. Landasannya itu kemudian melalui penyusunan perda oleh DPRD. Apa yang terjadi apabila salah satu diantaranya pergantian periodisasi sehingga salah satu pihak merasa bukan menjadi bagian daripada RPJM yang dia sesun untuk bisa dikerjakan. Ini mulai ada tidak kesinkronan dalam penyelenggaran pemerintah daerah. Kemudian berdampak juga pada jalannya fungsi dan kewenangan masing-masing antara Kepala Daerah dan DPRD. Kemudian juga berdampak kepada karena fungsinya tidak berjalan secara baik ada beberapa daerah yang sinergi dan harmonisasinya terganggu. Kabupaten Indramayu contohnya. Ada beberapa daerah yang lain. Kemudian tentu ini berdampak kepada bagaimana menjalankan dari penyusunan anggaran program APBD maupun pelaksanaannya karena visi, harmonisasi, dan sinergisnya antara Kepala Daerah dengan DPRD sudah semangatnya tidak sama akan berdampak kepada kualitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pada program-programnya, yang berdampak kepada muaranya adalah pelayanan kepada publik, yang berdampak kepada akhirnya tingkat kesejahteraan sebagai landasan wujud dan otonomi daerah itu tidak akan optimal. Oleh karena itu kami menawarkan bahwa yang terbaik itu adalah harus ditata, ditata bahwa Kepala Daerah dan DPRD sebagai satu kesatuan, dua lembaga dalam satu kesatuan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, ini mutlak harus ada kesamaan visi dalam melihat proses-proses, dalam melihat problem-problem pembangunan dan dalam melihat solusi atas persoalan-persoalan pembangunan. Dan ini diawali menurut keyakinan Promo Pendus, apabila ada kesamaan visi, ada kesamaan periodisasi antara kedua lembaga itu, ada kemudian ada saling sinergi dan terbangun harmonisasi. Tentu bahwa pekerjaan ini sebagaimana ada di kemukaan di awal, Indonesia memang belum, tetapi dengan mengambil contoh negara-negara Brazil, Korea Selatan, Filipina, dan Taiwan, yang punya histori perubahan konstitusi seperti Indonesia juga, mempunyai dampak yang positif dan berhasil dengan adanya penataan kelembagaan permintaan daerah dipilih melalui sebuah pemilihan lokal, serentak. Nah, oleh karena itu, apabila ada pertanyaan, kita pilihan yang mana? Penataan kelembagaannya dalam bentuk mengisi jawabatan dalam satu pemilu yang sama atau penguatan pada lembaga DPRD-nya? Saya kira ini akan beriringan. Triggernya, pemicunya, semangatnya adalah bahwa dengan semangat menyatukan pemilihan bersama, dengan menyamakan, membahas program-program isu-isu lokal, dengan sama-sama mencari jalan keluar daripada problem-problem daerah, dengan sendirinya, ini akan juga menjadi trigger yang memberdayakan, baik itu kepala daerahnya maupun DPRD-nya, karena menyusun visi diikuti dengan proses-proses pemilihan diikuti oleh publik yang juga akan ikut mengawasinya. Jadi saya kira kalau pilihannya, apakah pemilihannya yang dibenahi atau penguatan DPRD-nya yang menjadi prioritas, menurut saya adalah beriringan. Melalui pemilihan yang diseragamkan, diserentakkan dalam satu pemilihan lokal, maka dengan sendirinya, baik kepala daerah maupun DPRD, kelembagaannya akan juga tertata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pak Dr. Ahmad Dori jika ingin menambah masih ada waktu 5 menit, cukup ya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan penguji internal Dr. Yusdianto SHMH untuk bisa memberikan pertanyaan selama paling lama 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pimpinan. Baik, saudara Promo Pendus, dari saya mengikuti proses saudara menyelesaikan desertasi, salah satu yang saya dapatkan adalah sebuah perjuangan saudara tanpa lelah terkait dengan bagaimana saudara menyelesaikan desertasi sampai kepada meyakinkan kita sebagai penguji terkait dengan desertasi yang saudara buat. Dalam promosi ini, saya minta saudara Promo Pendus untuk dapat mempertahankan terkait dengan yang sudah saudara Promo Pendus tuliskan. Yang pertama adalah saya minta penjelasan secara akademik terkait dengan bila mana kita kembali kepada teori kenegaraan sebagaimana yang disampaikan oleh Lohman terkait dengan pengisian jabatan. Kita tahu bahwa Indonesia itu menganut sistem negara kesatuan, negara Indonesia berbentuk kesatuan, Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu kita tahu ada tiga hal yang perlu diperhatikan dari novelti yang saudara sudah sampaikan. Pertama sila keempat, Pancasila, terkait dengan proses demokrasi ini harus mengedepankan secara hikmat dan kebijaksanaan. Lalu kemudian yang kedua ada pasal 18, ayat 4 1945 yang isensinya bicara mengenai pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis. Lalu kemudian yang ketiga pasal 22E tentang pemilihan umum. Saya minta saudara menjelaskan bahwa tadi penguji eksternal juga mengatakan bahwa tidak perlu melakukan perubahan undang-undang dasar atau konstitusi. Sementara novelti saudara adalah mendorong bagaimana pengisian jabatan ini dilakukan secara bersama baik DPRD, baik Kepala Daerah dan DPRD. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ada sifat asimetris di penyelegaran pemerintahan daerah. Ada sifat kehususan. Ada sifat keistimewaan. Apakah saudara juga sama bahwa itu juga perlu diseragamkan? Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaannya. Dalam teori politik dan hukum itu mengedepankan yang disebut dengan determinasi atau kecenderungan. Saya minta saudara kemudian menjelaskan sesuai dengan novelti yang saudara sampaikan. Saya minta saudara memberikan penjelasan mengapa kemudian penyelenggara negara di awal itu kemudian memisahkan yang disebut dengan pengisian Kepala Daerah dan pengisian DPRD. Lalu sekarang saudara Promo Pendus punya gagasan. Itu kemudian diseragamkan pengisiannya. Nah, lagi-lagi saya mau minta penegasan. Apakah ketika pengisian itu diseragamkan akan ada perubahan terkait dengan tata kerja baik di Bia Kepala Daerah maupun DPRD? Saya kira itu pertanyaannya saya kembalikan ke pimpinan sidang. Silahkan. Izin Pak. Terima kasih atas pertanyaannya yang amat terpelajar dan mohon izin Promo Pendus untuk menjawabnya. Terima kasih. Yang pertama, tentang teori kenegaraan. Ini merujuk pada negara Indonesia adalah Pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia ber... Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Undang-Undang Dasar 1995. Keterkaitan dan korelasinya antara silah keempat Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 dimana silah keempat itu mengatur tentang proses demokrasi di Indonesia dalam tataran ideologi. Kemudian Pasal 18 ayat 4 berkaitan dengan landasan konstitusional pemilihan kepala daerah. Berbunyi gubernur, bupati, kepala daerah dipilih secara demokratis. Pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Mohon koreksi kalau kurang persis Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR DPD Presiden Wakil Presiden dan DPRD Pertanyaannya kenapa Propofendus begitu punya keinginan untuk memisahkan dalam penataan kelembagaan antara DPRD yang dipilih dalam merujuk pada Pasal 22E sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Pasal 22E ayat 2 itu hanya kelembagaan DPRD yang bukan lembaga tinggi negara selebihnya semuanya adalah DPR DPD Presiden Wakil Presiden itu adalah lembaga tinggi negara sementara DPRD bukan lembaga tinggi negara kemudian dalam Pasal 409 kalau saya enggak salah di Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa pengaturan tentang DPRD ini telah dicabut dikeluarkan dari Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Sustuk mengatur tentang DPR DPR DPD dan DPRD ini kebetulan Alhamdulillah terima kasih Pak Ketua DPR di Lampung juga hadir oleh karena itu menurut hemat Promo Pendus bahwa kalau di tingkat Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusionalnya tidak terdapat irisan karena di dalam Pasal 22E itu hanya disebutkan melalui pemilihan umum tidak disebutkan jenis pemilunya kapan pemilunya apakah boleh atau tidak boleh digabungkan dengan pemilihan lain Undang-Undang Dasar hanya menyebutkan melalui pemilihan umum nah proses-proses pemilihan pengisian Jabatan Penyelenggara Peminta Daerah Serentak ini pun masuk dalam rezim pemilihan umum karena diselenggarakan melalui mekanisme melalui sistem perhitungan yang sama dengan rezim pemilu oleh karena itu pengisian Jabatan Penyelenggara Peminta Daerah ini apabila digabungkan proses pemilihannya masuk dalam rezim pemilu sementara dalam operasionalnya masuk dalam rezim pemerintah daerah oleh karena itu kalau tadi mohon izin yang amat terpelajar penguji internal menawarkan konsep asimetris Prof. Endus menawarkan konsep prismatik jadi menggampungkan dua konsep terbaik untuk disatukan dalam konsep yang baru yaitu konsep prismatik dan di dalam diselesaikan ini kami sudah tuliskan yang kedua apakah akan ada perubahan hak kul yakin saya bahwa berdasarkan penelitian berdasarkan analisis apabila terdapat penataan kelembagaan kepala daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah ditata dari proses pengisian jabatannya berdampak kepada priorisasi berdampak kepada visi-misi terbangunnya RPJMD yang dipertanggungjawabkan bersama maka dengan sendirinya juga sebagaimana tadi ditanyakan oleh penguji eksternal beriringan akan juga terjadi perubahan menuju kebaikan pemerintah penyelenggara pemerintahan daerah karena menjalankan fungsi dan insya Allah terdapat sinergi dan harmonisasi demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih terima kasih pas waktunya ini Pak Dr. Yusuf Dianto 10 menit selanjutnya saya persilahkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Rampung untuk memberi pertanyaan paling lama 5 menit baik terima kasih ketua penguji saudara promovendus masih kuat insya Allah siap ada minum gak disitu belum disiapkan oh udah disiapkan wah ini Dekan Fakultas Hukum gak menyiapkan minum ini kewalatin ya gak boleh baik kalau begitu begini saja karena saya harus menjamin mutu dari bunyi desertasi ini dan saya lihat apa-apa yang sudah disampaikan oleh para penguji saya itu manut aja dan tidak akan memberikan pertanyaan yang berat-berat pertanyaan itu tidak berat jawabannya biasanya gitu baik saudara promovendus promovendus sebentar lagi detik-detik akhir saudara tidak dipanggil lagi sebagai promovendus Anda akan menjadi dokter penuh tapi tolong pertanyaan saya dijawab dulu saya yakin juga tadi malam mimpinya enak tidurnya nyenyak jadi pertanyaan juga gak sulit-sulit promovendus begini tadi saudara itu ditanya oleh ketua penguji dengan penuh keyakinan ditanya oleh penguji-penguji eksternal maupun internal juga sudah menjawab tentang determinasi saya ingin ditegasan saja jadi kalau disertasi itu kan ada yang namanya penemuan baru nah saya minta semacam jawaban teoretik yang tegas bahwa bagaimana konsep yang ideal tentang penguasaan jabatan tadi ya penyelenggaraan pemerintahan daerah tanda kutip serentak nah saya belum dengar secara konkret teoretik nah karena detertasi itu bunyi teoretiknya juga harus kental itu pertama nah ini yang kedua enteng lagi ini ya cuman jawabannya itu tadi yang agak lumayan baik yang kedua tadi beberapa kali ya ditanya oleh siap tentang istilah determinasi antara politik dan hukum bahkan penguji eksternal tadi mengatakan agak-agak politik nah ya saya ingat waktu kuliahnya Pak Muhtar Kusman itu mengatakan begini politik tanpa hukum itu zolim kemudian hukum tanpa politik juga lumpuh karena waktunya sedikit provendus nanti jawabannya singkat aja ini saya sudah dibuangin oleh ketua penguji ini dilihatkan terus ya baik yang terakhir hubungan kausalitas ini saya ingin tahu yang tadi yang dikembangkan oleh Pak Muhtar tadi yang terakhir saudara menuruskan saran itu saran kepada siapa nah jadilah itu aspek teoretik harus kuat saudara tataran praktis sudah yakin tapi teoretik namanya disertasi saudara harus kuat dalam segi penguasaan teori silahkan dijawab dengan singkat terima kasih terima kasih atas pertanyaan dari amat yang amat terpelajar dan izinkan provendus untuk menjawab saya mencoba untuk menjawab berdasarkan permasalahan yang saya tawarkan dalam disertasi ini yaitu utamanya adalah permasalahan kedua dan permasalahan ketiga mengapa perlu dilakukan pengisian jabatan penyelenggara peminta daerah secara serentak untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah jadi goalnya itu adalah tujuan otonomi daerah berdasarkan penelitian dan analisis promovendus saya menemukan ada lima alasan yang boleh dijadikan teori ini yang pertama aspek politik yang kedua aspek hukum yang ketiga aspek manajemen pemerintahan yang ketiga aspek kemasyarakatan yang kelima aspek ekonomi pembangunan ini adalah teori yang kami tawarkan dalam disertasi ini dan merupakan sekaligus jawaban daripada pertanyaan yang kedua kemudian yang ke tiga yang permasalahan ketiga masa kami bagaimana konsep pengaturan hukum ideal pengisian jabatan penelenggara pemerintah daerah serentak yang dapat mewujudkan tujuan otonomi daerah konsep ideal pengaturan hukum itu saya melihatnya menyorotinya dari tiga aspek aspek filosofis aspek juridis dan aspek sosiologis dan saya belum pernah menemukan teori apapun yang menceritakan yang sama dengan apa yang saya gegas bahwa konsep ideal pengaturan hukum penelenggaraan pemerintah daerah serentak ini terdiri dari tiga aspek filosofis aspek juridis dan aspek sosiologis ini teori yang kami tawarkan kemudian saran ditanyakan saran ini kepada siapa saya pernah mendapatkan tutorial dari yang terhormat amat terpelajar Profesor Muhammad Akib bahwa disertasi itu tidak perlu terlutah teknis kalau Anda misalnya menggagas soal perubahan undang-undang dasar tidak perlu sebutkan pasalnya irredaksinya seperti apa jadi mohon izin terima kasih Prof. Muhammad Akib bahwa tutorial itu yang menjadikan sandaran saya menyusun maka oleh karena itu saran ini saya tujukan kepada yang pertama para pelaku penyelenggara pemerintah yang membuat undang-undang yang kedua kepada para perguruan tinggi untuk lebih memperdalam gagasan konsep ini yang ketiga menjadi trigger kepada semua pelaku-pelaku termasuk masyarakat partai politik dan juga calon-calon kepala daerah dan calon anggota DPRD demikian yang saya sampaikan kemudian yang kedua baik selanjutnya saya persilakan karena waktunya memang nanti daripada diberhentikan oleh pedal kita selesai semua selanjutnya saya persilakan seretaris penguji Ketua PDIH Prof. Dr. Muhammad Akib paling lama terima kasih Pak Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua pertama selamat dulu untuk Pak Wendy Melpa Sarjana Hukum Magister Hukum yang mungkin sebentar lagi tidak lagi kandidat ya tidak lagi promopendus mungkin sebentar lagi akan dipanggil gelar dokter tapi mungkin bergurau saja ya memang mohon maaf Pak Dekan jangan dijadikan bemper saya dikatakan Pak promopendus tadi itu menurut saya ya memang sebetulnya S3 tidak perlu terlalu teknis kita lebih banyak namanya filosofis makanya di luar negeri gelarnya pun juga PhD ya philosophy of doctor kalau teknis itu di tempatnya Pak Doli dan kawan-kawan ini punya ahli yang nyusun apa namanya perundang-undangan saya mungkin menguatkan apa yang dikatakan oleh Pak Yusdianto Pak Pak Kih bahwa kita ada di ranah akademik ya tentu saya akan melihat dari sisi atau dari perspektif akademik bahwa tema disertasi saudara ini sebetulnya secara teoretik merefleksikan tiga teori besar kalau menurut saya atau konsep besar yaitu konsep tentang negara hukum kemudian demokrasi dan penataan kelembagaan ya nah konsep negara hukum yang kita tahu bahwa sejak amandemen undang-undang dasar 1945 kita tidak menganut membedakan atau mendikotomikan antara restat yang ada di konsep negara-negara Eropa kontinental maupun konsep the rule of law yang ada di negara-negara Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika tapi tadi saya sudah disitir oleh Promo Pendus kita menggunakan konsep prismatik dari Fred Wright sebetulnya mana yang baik di Eropa kontinental mana yang baik di Anglo-Saxon itu kita kita anut oleh karena itu sekait dalam kaya-nya dengan konteks negara hukum dan demokrasi sebetulnya kita tidak cukup sekedar tadi saya nyambung mungkin dari penguji eksternal dari Pak Dr. Dolly tadi kita tidak cukup hanya merefleksikan atau menekankan kepada aspek prosedural serentaknya tetapi substansi dari serentak itu kemanfaatnya itu sejauh mana walaupun sudah diulang mungkin saya perlu penegasan pendapat saudara di sana secara teoretik akademik di sini karena tadi saya katakan sebentar lagi kalau Pak Wendy ngomong di media itu sudah jadi opinion doktum kalau sekarang belum jadi sebentar lagi kalau Bapak ngomong di media itu sudah menjadi pendapat ahli bahkan kalau kita belajar hukum sudah bisa menjadi doktrin sumber hukum nah itu minta pendapat tanggapannya saja lalu yang itu yang pertama lalu yang kedua adalah terkait dengan 2024 kan sudah terjadwal pemilunya tidak terpisah kira-kira menurut saudara ini nanti akan dilakukan seperti apa mungkin dua itu pertanyaan saya waktunya sudah saya ambil tiga menit mungkin singkat saja dua menit makasih saya kembalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh yang amat terpelajar mohon izin dari pendus untuk menjawabnya memang benar bahwa inti daripada penelitian saya dalam disertasi ini membahas mengkaji meneliti dan menganalisis tentang negara hukum demokrasi dan kelembagaan pertanyaannya adalah apakah dengan pembenahan kelembagaan bisa diyakinkan bahwa ini bisa menghasilkan mewujudkan tujuan otonomi daerah yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat mohon izin Pak Profesor bahwa secara singkat tadi awal saya sudah juga menyampaikan kaitan dengan pertanyaan ini bahwa saya punya keyakinan dan hak kul yakin bahwa ababila sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yaitu kepala daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing ditata dikelola demikian rupa sehingga menghasilkan sebuah lembaga yang saling sinergis akan terbangun harmonisasi harmonisasi ini akan menghasilkan program-program yang bisa bermanfaat tentunya bagi masyarakat lokal utamanya program-program ini tentu disamping bisa memfasilitasi menimbulkan memancing menumbuhkan kreativitas warga publik tentu muaranya juga akan meningkatkan pelayanan kepada publik dan ini akan muaranya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dengan demikian terdapat benang merah bahwa penataan kelembagaan melalui pengisian jabatan kepada daerah secara serentak ini dan akan menghasilkan produk yaitu terbangunnya sinergi dan harmonisasi unsur penyelenggaraan pemimpinan daerah melalui visi misi penyusuan RPJM yang bermuara pada program dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemudian apabila ditanyakan bagaimana dengan pemilu 2024 nah ini ada ada master pemilu 2024 yang terhormat Bapak Doktor Duli Ahmad Gunai Tanjung beliau adalah orang yang paling berwenang untuk bicara soal pemilu namun demikian dalam kesempatan ini saya izin menyampaikan bahwa kemarin juga sempat terlontar Pak ini dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia bahwa dengan alasan keamanan menyarankan pemilu kepala daerah untuk ditunda saya bilang mohon maaf sebagai calon dokter bukan dimundurkan Pak harusnya dimajukan supaya antara legislatif hasil pemilu 2024 dengan kepala daerahnya itu lebih dekat priorisasinya sehingga insya Allah apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi ini bisa berjalan dengan baik kalau soal keamanan itu urusannya pihak kepolisian bukan Bapak Waslu selanjutnya saya persilakan kompromotor 2 dokter untuk menanyakan paling lama 3 menit terima kasih Pak Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya punya tempat yang spesial di depan ini dengan Pak Pak Wendy karena 2 per 3 perjalanan doktoral beliau ini saya berposisi sebagai penguji lalu berubah status menjadi kopromotor jadi saya mau ambil sedikit sesi ini dengan satu pertanyaan yang memadukan dua status itu kalau kita lihat teori bekerjanya hukum dari Cemblis dan Seidman itu yang paling bekerja mempengaruhi hukum adalah manusia kalau kita tabrakkan dengan gagasan disertasi ini mau apapun aturan pengisian jabatannya kalau manusia yang terpilih tidak punya leadership dan managerial yang baik maka tujuan otonomi yang semestinya dicapai dengan perpaduan kerja dua lembaga ini pun tidak akan dicapai silahkan di respon terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar mohon izin untuk menjawab pertanyaan saya kembali menegaskan bahwa seperti pertanyaan duluan mana ayam sama telur duluan telur atau ayam saya kira ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi kita semuanya bahwa apakah dengan penataan kelembagaan ini akan menghasilkan yang terbaik atau kalau misalnya sebaik apapun aturan ketentuan pedoman apabila yang menyelenggarakannya tidak sebaik-baiknya maka tentu akan tidak menghasilkan karya yang terbaik juga saya berharap bahwa penataan kelembagaan ini karena bersifat demokratis transparan dan terbuka kepada publik melalui tahapan-tahapan juga dengan mengedepankan isu-isu yang utama maka akan terjadi sebuah proses pendidikan politik dan transparansi di mana publik ikut terlibat di dalamnya oleh karena itu nanti akan terjadi seleksi alam apabila calon anggota DPR calon kepala daerah tidak mempunyai kualifikasi untuk menjawab persoalan-persoalan daerah yang dikemukakan dalam proses-proses ini maka dengan sendirinya alam akan menindulkan dia dan tidak menjadikan dia sebagai calon pemerintah daerah demikian ujian promosi dokter saudara Wendy Melva SHMH selesai kaget ya kita ya ini set by the bell apa set by the time tapi kita tadi sudah melihat bahwa kegigihan promopendus sedang menjawab kemudian untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam memberikan dan menentukan hasil ujian maka dengan ini ujian promosi dokter atas nama saudara Wendy Melva SHMA saya nyatakan diskors selama 10 menit hadirin dimohon berdiri pimpinan sidang beserta anggota tim penguji meninggalkan ruang sidang hadirin dimohon duduk kembali promo vendus dipersilakan meninggalkan ruangan hadirin dimohon tetap di dalam ruang sidang dan menjaga ketertiban selamat menikmati selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Lampung Fakultas Hukum didirikan resmi pada tanggal 14 Februari 1960 Fakultas Hukum memiliki program studi sarjana program pasca sarjana dan program studi dokter ilmu program studi dokter ilmu hukum Universitas Lampung resmi dibuka pada tahun 2017 berdasarkan surat keputusan menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi nomor 430 GASB KPT GASB 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 Pada tahun 2020 Visi yang dikembang tersebut pada hakikatnya adalah dalam rangka mencapai puter rusak yang akan memberikan subansi oleh pembangunan hukum nasional dengan tetap memperhatikan jadiri bangsa Indonesia yaitu Fasilitas PSDIH sangat memadu untuk pelaksanaan proses studi dengan adanya mempunyai hati-hati dan kerja mempunyai mempunyai baca tetap uangan lain yang menunjuk proses studi pahasiswa dan opas pst PSDIH Bapak Urila terus berkomitmen dalam pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia melahirkan filosof hukum yang menjunjung nilai-nilai pancasitas berkomitmen dan berindah informasi untuk Bapak Ibu para temudangan nanti saat acara sudah selesai mohon untuk tidak beranjak terlebih dahulu karena kita akan ada sedikit kejutan untuk Bapak Doli Kurnia Tanjung yang saat ini sedang berulang tahun Fakultas Hukum diindikan resmi pada tanggal 14 Februari 1906 Fakultas Hukum memiliki program studi saja program pasca saja dan program studi dokter Ibu program studi dokter Ibu Hukum Universitas Lampung resmi dibuka pada tahun 2017 berdasarkan sumber keputusan menutupi riset teknologi dan pendidikan tinggi Lampung 430 DSM Kamede DSM 1 DSM 7 3 Tidak Tidak Dan hakikannya adalah dalam rangka mencapai budak manusia yang akan memberikan suplansi pada pembangunan hukum nasional dengan tentang perhatikan jantung di masa Indonesia dan lain-lain panjang. Fasilitas PSDIH UNILA sangat memadu untuk pelaksanaan prosesi dengan adanya wang kelihatan, wang kerjaan, wang siang, wang wajah, serta kewangan lain yang menunjukkan proses di mahasiswa dan operasi PSDIH. PSDIH UNILA terus berkomitmen dalam pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia, melahirkan filosof hukum yang menjujung nilai-nilai Pancasila berkompeten dan berintegras. Pancasila berkompetensi Pancasila berkompetensi Selamat datang di Fakultasmu di Fasilitas PSDIH UNILA Fakultasmu di IKAD-RESI UNI pada tanggal 14 Meiwari 1960 Terima kasih. 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 ke tempat. Promo Vendus dipersilakan menuju podium. Penyampaian pesan oleh Wakil Rektor kepada Doktor Baru. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Jahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam, salam kebajikan. Tabipun. Yang kami hormati Bustami Zainuddin, anggota DPDRI. Yang saya hormati Bapak Minggu Mujumai, Ketua DPRD Provinsi Lampung. Yang saya hormati Bapak Pah Rijal Darminto, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Senior saya, Prab Sugeng, Piharyanto, Rektor Senior. Bapak Ike Adwin, Bapak Agus Nompitu, Bapak Andi Surya, Ibu Tina Melinda, dari Sertarian Dewan DPRD Lampung. Bapak Hanan Rojak, Bapak Dim Yati Amin, Bapak Yusuf Barusman, Bapak Andi Ahmad Sampurna Jaya, Bapak Heri Wardoyo, dan juga rekan kerja saya, Bapak Ayah Hadiat, wakil-wakil perempat, yang hadir saat ini. Dan semua, kamu undangan, yang saya bangga kan, ini orang-orang top semua ini, yang hadir ke sini. Termasuk ada Pak Mukris Basri di belakang. Termasuk Ibu Ririn ya, sebagai undangan. Dan terakhir, ada guru saya Ibu Ririn. Selamat datang, Bu. Alhamdulillah, kita hari ini telah menghasilkan. salah satu lulusan program Doktor Ilmu Hukum, dan meskipun ini yang ke-10, sebetulnya, dalam bidang ilmu kenegaran ini yang pertama, Bapak Ibu. Buk tangan, Bu. Oleh karena itulah, kami dari awal, Bapak Wendy, Doktor Wendy Melpa, SMA, sudah resmi menyandang dokter, pemimbing, dan penguji keras kepada Bapak. Kenapa? Karena Bapak akan membawa nama baik UNILA. Bapak akan dikenal sebagai dokter lulusan UNILA. Bapak akan dikenal dan juga membawa gelar ini untuk bisa memberikan kemaslahatan baik bagi UNILA, bagi negara dan bangsa Indonesia. lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak dan keluarga. Tidak banyak yang bisa lulus dokter dan mungkin dari berjuta-juta rakyat Indonesia hanya sedikit yang bisa sampai pada pencapaian akademik tertinggi. S3 adalah pencapaian akademik tertinggi dan semua apa yang disampaikan oleh Bapak menjadi ilmu pengetahuan. jadi kami berpesan untuk selalu amanah dalam ilmu pengetahuan. Demikian saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sejahtera Sealam sejahtera buat kita semua Om Santi Santi Om Tabipun Penyampaian pesan oleh promotor kepada Dr. Baru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum saya memberikan pesan tentang pesan mengenai Dr. Wendy Melpa perlu para hadir ketahui bahwasannya untuk kenapa ini sesuai dengan pertanyaan pimpinan sidang seberapa meyakinkan resensi Anda ini bisa terlaksana karena memang ini muncul dari pernyataan atau tantangan dari Dr. Doli Gurnia ketika beliau hadir di dalam di Pakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang pemilihan Presiden dan DPRD secara serentak beliau mengatakan saya masih ingat pada saat itu bahwasannya mungkin ke depan antara kepala daerah dan DPRD bisa dilakukan pemilihan secara serentak tetapi kami di lembaga legislatif itu memerlukan suatu kajian nah atas tantangan inilah saya selaku co-promotor Pak Yus Promotor dan Pak Julini mengusulkan untuk Pak Doli itu menguji desertasi saudara Dr. Wenil Mepa supaya kena Pak Doli di komisi dua dan juga legislatif di bidang legislasinya tentang kepemiluan dan mudah-mudahan disertasi ini bisa meyakinkan melalui Pak Doli DPR bahwasannya memang ke depan itu bisa dilakukan pilkada yang serentak dengan DPRD Bapak Ibu sekalian kesan dan pesan saya terhadap Pak Dr. Wendy Melpani sebenarnya Pak Wendy Melpani kalau saya kenalnya itu dari mahasiswa Pak Wendy Melpani sebenarnya mentor saya dari mahasiswa tipis ya kebetulan sekarang jadi murid saya jadi saya motor jadi gak kewalat saya ini sama dia dan bagaimana perjuangan beliau dalam menulis desertasi itu saya sangat ini ya karena dia membuka ruang membuka ruang untuk diskusi membuka ruang untuk bahkan kami itu bersama dengan Prop.Edy dan mohon doanya para hadir disini dengan kesehatan Prop.Edy Ripai yang sedang sakit itu mendirikan ruang demokrasi di Provinsi Lampung jadi semangat untuk mencari ilmu dan berdiskusi saudara Dr. Wendy Melpani sangat intensitas sekali sehingga dengan semangat dan kerja kerasnya sampai saat ini dia bisa menyelesaikan dokternya tapi tetap harus tetap didukung oleh seorang perempuan yang sangat kuat juga Mbak Ririn juga 6 Mbak Ririn ini juga yang mentor saya jadi suami istri sebenarnya mentor saya tapi kedua dua-duanya juga murid saya jadi agak bangga juga jadi mentor sekarang jadi gurunya demikian saja mungkin sambutan dari saya selamat dari promotor kepada Pak Dr. Wendy Melpa Bu Ririn dan keluarga mudah-mudahan ini bisa menjadi lambang ataupun awal ataupun semakin mesukseskan Pak Wendy dan keluarga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ujian promosi dokter saudara Dr. Wendy Melpa SHMH ditutup oleh pimpinan sidang dengan mengucap syukur alhamdulillah ujian promosi dokter atas nama saudara Dr. Wendy Melpa SHMH dengan ini saya nyatakan resmi ditutup rektor dan anggota tim penguji promosi dokter dipersilakan meninggalkan ruang sidang sekaligus memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama kepada Dr. Wendy Melpa SHMH dan keluarga dipersilakan mengambil posisi untuk menerima ucapan selamat ucapan selamat di awali dari rektor atau yang mewakili dekan fakultas hukum ketua dan sekretaris program studi dokter ilmu hukum serta tim penguji bapak buru namamu akan selalu hidup dalam selalu adikku semua adikku akan kuhi di dalam adikku segera terima kasih ku terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bapak ibu bapak ibu para tamu undangan untuk berdiri dan bersama-sama mengucapkan selamat kepada dokter baru sekaligus kepada penguji eksternal kita kami bersihkan kepada bapak ibu tamu undangan untuk bisa berdiri terima kasih 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 terima kasih